Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat sebuah kubus yang sama sisi hanya dengan menggunakan Microsoft Word Mari sama-sama kita menyaksikan pembuatannya oke nanti bentuknya akan seperti ini ya biasanya kalau kita bikin kotak seperti ini tapi untuk membuat kubus seperti ini kita mulai dari pertama saya buka lembaran yang baru pastikan disini kita milih orientasinya landscape agar areanya lebih luas ini dengan kita klik di menu untuk insert pilih shapes cari disini ada kubus Nah untuk membuat bentuknya sama sisi kita harus menahan tombol shift karena kalau tidak akan seperti ini bisa dia panjang seperti ini atau malah bentuknya seperti ini Hai Kak dalam pembuatan kubus kita harus menekan tombol shift sambil mendrag nih kita pilih kubus setekan kontrol shift ya bentuknya akan simetris selanjutnya kita pastikan posisinya berada di tengah bagian di menu format ada bagian sebelah kanan ini kita pilih eleganya middle dan ini juga kita pilih eleganya center pas dia berada di tengah dan selanjutnya agar kubus bisa digeser kita pilih behind text untuk layout option nya oke sekarang kita rubah warnanya kubusnya kita ubah dulu menjadi warna putih ada di menu format save nya kita kasih warna no fill save fly out nya kita kasih warna hitam garisnya kita tebalkan terpakai dua Hai tu per empat oke untuk membuat garis belakang yang ini garis belakang putus-putus ini kita gunakan dan masih di menu insert pilih save kita gunakan lain yang ini jangan bikin dari sini ya karena nanti tidak sama kita bikinnya dari sini saja agar garisnya sama dan kita tekan sip agar lurus oke setelah ini jadi kita ubah lagi warnanya ukuran garisnya dan kita pakai model putus-putus seperti ini oke kemudian kita letakkan di sini ya baru kita buatkan garis yang ini ini sama kita pakai garis lain untuk pengukur kita pakai yang depan agar lurus atau rata kita tekan sip kita tekan sip lepas sip nya sama kita letakkan di bagian sebelah sini Ayo kita ubah garisnya dengan warna hitam ukurannya dua model garisnya putus-putus kalau ini agak beda bisa kita geser dengan tanda panah ke atas atau ke bawah yang terakhir kita buatkan garis yang ini sama pakai menu insert ini langsung saja ya kita tarik dari sini langsung di drag disini langsung drag disini sudah selesai kesih warna lagi tebalannya yang terakhir model garisnya ini sudah jadi bentuk kubus terakhir tinggal kita berikan ke sini A B C D dengan menggunakan textbox di menu insert kita pilih textbox pilih yang standar kita contohkan dulu tuliskan saja disini A kita hilangkan filenya setnya juga kita kasih 12 poin dan tebal kemudian kita letakkan di sudut bagian sebelah kiri bawah ini kita duplikat dengan tombol kontrol sambil mendrag tekan sipnya juga oke kita letakkan disini kita ubah menjadi B yang ini kita ubah jadi C yang ini sama kita tekan kontrol dan kemudian kita letakkan di sudut bagian atas biar lebih cepat kita bisa duplikat dari yang bawah pilih select select object pilih saja ini sambil menekan sip kemudian kita tarik ke atas menekan C oke ini kita ubah menjadi E F dan seterusnya ya oke selesai demikian cara membuat kubus di info support dengan mudah semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati